Intro Empat orang pelaku pencurian sepeda motor berhasil dibekuk petugas kepolisian di kawasan Pasarbo, Jakarta Timur. Saat itu korban sedang melaksanakan sholat subuh, lalu keempat pelaku mulai menjalankan aksinya dengan menggunakan kunci T. Sepeda motor milik korban berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Setelah mendapatkan laporan, tim kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap para pelaku pada saat mereka sedang melakukan pesta miras. Dua orang pelaku dilumpukan dengan tima panas karena mencoba melawan petugas. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kompos Pol Ari Ardian mengatakan penangkapan para pelaku berlangsung pada saat mereka sedang melakukan pesta miras. Kepada petugas, para pelaku mengaku sudah melakukan aksinya lebih dari tiga kali. Kepolisian juga berhasil menyita barang bukti yaitu sebuah sepeda motor, satu buah senjata api beserta amunisi, dan beberapa barang bukti lainnya. Kini para tersangka masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Kepolisian juga berhasil menangkap dengan penyelidikan lebih lanjut. Ada pun kronologi ceritanya, korban seorang perempuan melaksanakan solat subuh di becet dengan menggunakan kendaraan roda-roda. Pada saat melaksanakan solat subuh, keempat pelaku ini melakukan aksinya dengan menggunakan kunci T, lalu motor dibawa kabur. Di antara keempat pelaku ini juga mereka membawa senjata api. Terima kasih telah menonton!